Rabu malam Bawaslu Tanca Barat bersama stakeholder terkait menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi atau APS caleg. Dari penertiban tersebut, beberapa APS terpaksa diturunkan karena dianggap melanggar aturan PKPU nomor 10 tahun 2023. Beginilah suasana penertiban APS para caleg. Terlihat pihak Bawaslu Tanca Barat bersama stakeholder terkait mengelilingi kota Kuala Tungkal dan persimpangan jalan, guna menurunkan dan menertibkan sejumlah APS caleg. Sebab sesuai jadwal penurunan APS secara mandiri, terakhir pada 7 November lalu. Dan pada 8 November atau Rabu malam, Bawaslu terpaksa menurunkan dan menertibkan APS para caleg yang dianggap masih melanggar. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanca Barat, Masudin mengatakan, sesuai jadwal bahwa pada Rabu 8 November merupakan jadwal penertiban dan penurunan APS caleg yang dianggap melanggar. Bahkan pihak Bawaslu juga menggunakan mobil krain guna menurunkan APS caleg yang dianggap melanggar aturan tersebut. Dari hasil penertiban ini, terdapat puluhan APS caleg yang dianggap melanggar. Dan rata-rata adanya temuan tanda paku ajakan untuk mencoblos pada APS tersebut. Kami disini kan memang sudah sepakat dengan kawan-kawan patah politik yang dianggap barat, sudah rata-rata dengan kawan-kawan patah politik yang dianggap barat untuk menetibkan divisi cara pandiri dari tanggal 4 sampai tanggal 7. APS yang dilarang yaitu APS yang ada unsur ajakannya, yaitu untuk mencoblos saya, ada gambar mencoblos paku dan sebagainya yang berhubungan dengan ajakan atau tanya. Jadi malam ini sudah waktu yang ditentukan, tanggal 8, kami turun dengan setek kodil terkait untuk menertikan APS yang masih terpasang, yang belum ditentukan oleh kawan-kawan patah politik. Untuk titik-titiknya di mana saja? Untuk secara simbolis kami, untuk di Tanja Barat ini, yang apel malam ini, kami titik-titiknya ada dibagi 4. Dari mulai, pokoknya seputaran dalam kota, untuk di jalan khasnya dulu. Nanti kalau untuk yang di lorong-lorong atau yang di dalam-dalam blok-blok sok itu, kami akan cepil lagi bersama dengan PANWACAM atau PKD-PKD ini, dengan yang terkait. Untuk penerbangan sini, waktunya berapa lama? Kita kecil waktu dulu, paling lama sampai jam 12 malam. Kalau seandainya masih ada yang ditinggal, kami bisa lanjut besok. Untuk hari ini, Pak? Berapa lama? Untuk hari. Ditemukan seperti apa tadi pas kita turunkan? Ya, masih ada ditemukan yang gambar-gambarnya masih ada unsur ajakan. Ada juga yang unsur ajakan, gambar faktunya ditutup oleh peserta pemilu, itu tidak akan diturunkan, karena sudah diturunkan oleh kawan-kawan Pako. Jadi yang masih terpampang, ajakannya, coklos, tanda coklos, gambar faktunya, itu yang kami tertutup. Sementara itu, salah satu caleg dari Partai P3, Juanda, mendukung kebijakan dari bawah selu ini. Hal ini agar para caleg dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Terus saya pribadi sangat mendukung ini kan, sudah peraturan KPU yang sudah dikeluarkan, menertibkan semua ajakan untuk memilih, yang artinya dilarang berkampanye sampai tanggal 28 November. Saya sendiri sudah mengikuti aturannya, menutup balio saya sendiri untuk ajakan ke pemilu, untuk berkampanye, intinya. Seperti itu, saya sangat mendukung aturan ini untuk masa tenang, penetapan masa DCT ini. Surya Kurnia, One Check TV, melaporkan.